Pandemi belum meredah dan terkendali. Karenanya kami mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tentu tak ada sosok yang lebih tepat bicara kepada publik, kepada kita, memberi penjelasan tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan yang dilakukan negara. Adalah Pak Terawan yang punya wewenang, akses anggaran, dan pemberi arahan. Pastilah di atas sana beradu banyak kepentingan, namun Pak Terawan semestinya orang paling gencar memperjuangkan kepentingan kesehatan. Presiden terus membentuk tim berbagai rupa, Menteri-Menteri lain juga sudah angkat suara, namun selama jabatan Menteri Kesehatan masih di tangan, tanggung jawab terbesar tak bisa lepas dari pundaknya. Kesekian kalinya kami mengundang. Inilah pursi dan panggung mata Najwa untuk Menteri Terawan. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Rasanya Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik memang Anda rasa tidak terlalu penting? Sejak awal pandemi, Anda terkesan menganggap virus ini bukan ancaman besar. Apakah kini Anda mengakui bahwa kita kecolongan dalam langkah penanganan di awal yang seharusnya bisa lebih tanggap? Saya ingin klarifikasi informasi. Apakah betul di awal-awal pandemi dulu justru Anda Menteri Kesehatan yang mengusulkan bahwa kita tidak perlu melakukan karantina wilayah? Pak Terawan, sampai sekarang kondisi pandemi belum juga terkendali. Data dan angka jelas menunjukkan itu. Di saat negara-negara lain bahkan sudah berangsur-angsur bisa memperlonggar situasi, Pak. Kenapa kita tertinggal? Presiden Jokowi secara terbuka berulang kali menegur kinerja Anda di depan publik. Berangkat dari penilaian atasan Anda itu, saya akan beri kesempatan pada Anda untuk menjelaskan soal teguran itu satu per satu, Pak Menteri. Kenapa tes kita belum juga mencapai target? Kenapa resapan anggaran kementerian masih rendah? Kenapa berbagai peraturan dan birokrasi masih berbelit di Kementerian Kesehatan? Dan kenapa perlindungan tenaga kesehatan kita belum maksimal? Spesifik soal tenaga kesehatan. Angka kematian nakes kita sangat tinggi dan masih terus naik. Bukankah Menkes seharusnya menjadi pelindung dan pembela utama nakes? Kapan perbaikan bisa kita lihat? Masih saja ada disparitas antara data pusat dan data daerah. Padahal data saat pandemi sangat krusial untuk menentukan kebijakan. Mengapa sampai sekarang tidak juga beres? Bagaimana dengan data bahwa gedung Kementerian Kementerian Kesehatan menjadi klaster perkantoran terbesar di Jakarta? Kenapa tidak terbuka dan transparan lalu menutup kantor, Pak? Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel, Public Health Direkturnya mundur, Kanada, Public Health Agency Presidennya mundur. Pertanyaan saya, Pak, apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang menkesnya mundur itu? Yang jelas bukan hanya desakan ke Presiden, tapi publik, diantaranya lewat petisi, meminta kebesaran hati Anda untuk mundur saja. Siap mundur, Pak? Atau bagaimana Anda bisa meyakinkan publik bahwa memang masih layak menjalankan atau menduduki posisi yang berat ini? Pak Terawan, itu hanya sebagian dari pertanyaan yang bukan hanya datang dari saya, tapi juga kami kumpulkan dari publik untuk Anda, Menteri Kesehatan. Kami tahu, tak akan ada yang bisa menyelesaikan persoalan pandemi ini sendirian. Tapi kami berharap Anda setidaknya bersedia untuk memberi gambaran. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, waktu dan tempat, dipersilahkan. Kesehatan Terawan Agus Putranto, Masih Putronton! Selamat menikmati! Terima kasih.